Di Pilgub ini, sampai hari ini belum ada yang mendominasi elektoral. Petahana sendiri belum sampai 2 digit, belum sampai 20 persen. Pak Iyas, Pak Nurdin Halid yang figur populer masih berada di 10 persen-an. Pak Adnan, Pak Ramdan Pemanto, Pak Wali itu berada di 6-7 persen. Nah Pak Aiyah hampir 5 persen, LMS 4 persenan kurang lebih. Artinya menurut saya ini masih dinamis. Kenapa? Karena kalau tidak ada figur yang mencapai 30 persen, berarti menurut saya belum ada di kategori yang kuat. Kalau hasil elektoral yang mereka miliki menjadi dasar hanya di bawah 20 persen, artinya sudah selatih ini menurut saya masih sangat dinamis. Apalagi, Andi Iwan Darman Aras, LMS itu populartasnya masih di bawah rata-rata sih. Untuk mendongkar elektabilitas Andi Iwan Darman Aras itu sangat potensial. Populartasnya masih di bawah 50 persen, artinya lawan-lawannya sudah di atas 80 persen. Pak Ilham Aras, Surajudin, Pak Nurdin Halid. Itu Pak Adnan sendiri 70 persenan, Pak Ramdan Pemanto baru di bawah 50 persenan. Sama lagi, Sudirman Suleiman juga baru 60 lebih baru 70 persenan popularitasnya. Artinya, menurut saya, peta elektoral ini masih sangat dinamis. Saya melihat, nanti di pertengahan 2023 ini, itu akan terjadi pergeseran-pergeseran, bisa saling menyalip yang sangat mungkin signifikan terjadi. Apalagi kalau mesin partai mereka sudah digerakkan. Misalnya, AIA ketika sudah menggerakkan mesin Greenra. Maka itu bisa mempengaruhi bukan hanya pemilihan di Pileg, Pilepres, tapi juga dia sebagai calon gubernur. Karena pasti otomatis dia akan dikempanyikan sepaket Prabowo Presiden, AIA calon gubernur. Ya kan, seperti Greenra, pilihan partainya.